Pemirsa polisi masih mendalami kasus pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Setelah 3 tersangka ditangkap, terungkap masing-masing eksekutor dibayar 1 juta rupiah untuk melakukan pembakaran rumah korban. Sementara itu, keluarga korban siang tadi mendatangi Puspom Angkatan Darat, Jakarta Pusat untuk membuat laporan atas pembunuhan sang jurnalis. Setelah polisi menangkap Bebas Ginting, terungkap bahwa Bebas adalah otak pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu yang membayar 2 eksekutor masing-masing 1 juta rupiah. Kedua eksekutor tersebut ditangkap terlebih dahulu, mereka adalah Yunus Syahputra dan Rudi Apri Sembiring. Polisi sebelumnya telah mengungkap, Bebas memerintahkan Yunus untuk membeli solar dicampur Pertalight guna disiramkan ke rumah Riko Sempurna. Meski demikian, polisi belum mengurai latar belakang atau motif pelaku membunuh Riko Sempurna beserta 3 anggota keluarga wartawan Tribrata TV itu. Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa Be menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa ini. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat 1 juta rupiah dari B. Sementara itu, siang tadi LB Hamedan, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ dan keluarga korban mendatangi Puspom Angkatan Darat di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka membuat laporan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan Riko dan keluarga. Laporan yang dibuat atas nama Eva Meliani Pasaribu, anak korban, disertai dengan bukti-bukti seperti percakapan berisi ancaman terhadap korban melalui telepon dengan seorang oknum anggota TNI-AD. Baik, ada pun bukti yang dibuat hari, yang pertama adalah bukti pemberitaan yang diberitakan oleh Pembangun Sampurna Pasaribu. Terus adanya bukti percakapan kalau Pembangun Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasadas Pem, Kores, Tanakaru. Begitu, ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita lakukan ini, terimakasih itu kepada Pemretnya untuk melakukan take-down pemerintahan yang sebelumnya juga tidak ada tinggal di telepon, melah diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan. Jadi kita begitu di percakapan itu dari Pemret. Keluarga meyakini, pelaku bukan hanya tiga tersangka yang sudah ditangkap. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang mereka bawa hari ini. Riko Sempurna Pasaribu tewas di dalam rumahnya yang dibakar di Jalan Nabung, Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Juni. Tak hanya Riko yang tewas, pembakaran rumah itu menewaskan istri Riko, Elfrida Ginting, 48 tahun, sang anak Sudi Investi Pasaribu, 12 tahun, dan sang cucu Loin Situngkir, 2 tahun. Diduga pembantaian keluarga wartawan Teriberata TV tersebut berkaitan dengan pemerintahan korban soal perjudian. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Asben Benef, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan.